Warga Banjarmasin mulai terbiasa tidak lagi menggunakan masker di tempat terbuka. Seperti saat berolahraga di kampus Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basri, Ahad 29 Mei 2022. Hal ini seiring keluarnya kebijakan pelonggaran kewajiban bermasker dari Presiden Republik Indonesia usai melandainya kasus COVID-19. Anggapannya sih cukup baik lah, karena sudah agak mendingan lah pandemi kita sudah hidup normal kayak gitu kan, endemi kah namanya kan kayak gitu nah. Nah jadi sudah bersahabat gitu sama pandemi. Kaligus kalau sudah ada pelonggaran seperti ini kan orang sering juga olahraga, nah itu juga membuat orang imun lebih baik kan kayak gitu untuk orang olahraga. Adanya aturan baru tersebut, turut disambut syukur masyarakat karena merasa lebih enak beraktifitas tanpa masker di luar ruangan. Seperti saat bermain bersama anak di lingkungan salah satu kampus terbaik di Pulau Kalimantan ini. Menurut kita sih lumayan itu ya, lumayan lebih menyenakan lah istilahnya dalam beraktifitas. Karena masker itu kadang ya sebagian masyarakat masih risih untuk menggunakan masker. Apalagi kalau kita lihat kan tingkat COVID-19 sendiri sudah jauh lebih menurun, bahkan di rumah sakit Ulin sendiri kita pernah cek sudah kosong itu konsumen COVID-19. Jadi ya bahkan pemerintah dengan adanya statement ke Jokowi kan sudah boleh di tempat umum untuk tidak menggunakan masker. Walau sudah banyak yang tidak lagi bermasker, masih ada warga yang tetap mengenakannya. Karena sudah terbiasa dua tahun menerapkan protokol kesehatan, guna pencegahan dari hal yang tidak diinginkan. Memang sering pakai masker, sudah terbiasa pakai masker. Kalau nganggaran masker, Alhamdulillah ya, karena kita bisa salisasi dengan warga sekitar. Jadi kalau kita mau jalan-jalan, mau olahraga itu enak aja. Jadi tidak mudah, tidak ada batasan lagi. Kampus ULM di Banjarmasin terbilang menjadi salah satu destinasi favorit warga prekreasi di akhir pekan. Dengan suasananya yang asri, sehingga menunjang kualitas perkuliahan untuk mencetak lulusan terbaik bagi kemajuan pembangunan Indonesia. Tim meliputan ULM Channel melaporkan.